Kembali, dua pribadi ini, dua ibu ini, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Maka di sini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah dalam hidup dan kehidupan ini merupakan rangkaian syukur? Atau sebaliknya, dalam hidup dan kehidupan ini menjadi rangkaian keluhan? Kembali, kita bisa merenungkan kehidupan kita secara pribadi. Mari kita belajar dari dua orang ibu yang sungguh luar biasa ini. Hidupnya dipenuhi dengan rangkaian syukur, maka semoga kita dalam hidup dan kehidupan ini juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu melihat kuasa Allah, campur tangan Allah dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita pun juga dipenuhi dengan rasa syukur itu. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Aku bermegah-megah karena alahku, mulutku mencemohkan musuhku, aku bersuka cita karena pertolonganmu. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamanku. Usur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dibersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang, kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar, kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan tujuh anak, tetapi ibu yang banyak anaknya, menjadi layu. Hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamanku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan, ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamanku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang miskin dari lumpur. untuk mendudukkan dia dari antara para bangsawan, dan memberi dia kursi kehormatan. hatiku bersuka ria karena Tuhan penyelamanku. Oh Tuhan raja segala bangsa, dan batu penjuru gereja datanglah. dan selamatkanlah manusia yang kau bentuk dari tanah. Alleluia 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Dalam kunjungannya kepada Elizabeth, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku berkembira karena Allah curu selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-berikan orang-orang yang cungkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampah. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, Kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Teruja Kristus Sudari-sudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bangsa Indonesia memperingati hari ibu gereja. Hari ini juga menampilkan dua orang ibu yang sungguh luar biasa. Yang memberikan inspirasi bagi kita, terkait dengan hidup dengan rasa syukur. Hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur. Pertama, dalam bacaan yang pertama diwartakan kepada kita, Bunda Hana, ibu dari Samuel. Sungguh pribadi yang luar biasa. Tampilkan dalam kitab suci, dia seorang pribadi yang sungguh beriman. Dia memohon kepada Tuhan untuk anugerah anak, dan dia mendapatkannya. Setelah mendapatkannya, ia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan sangat jelas saya dikatakan, Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan. Syukurnya diwujudkan dengan mempersembahkan Samuel anaknya kepada kemahakuasaan Allah. Dan memang nantinya Samuel menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang disenangi oleh rakyatnya. Hari ini sungguh sangat masuk akal, karena sejak masa mudanya, sejak masa kecilnya, ia dipersembahkan kepada Allah. Hal yang sama juga tampak dalam diri Bunda Maria. Dengan kerendahan hatinya, ia juga bersyukur kepada Allah. Ketika dia dipuji bahagia, maka ia mengungkapkan syukurnya kepada Allah. Ia memuliakan Allah dengan berkata, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku berkembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Menunjukkan kepada kita pribadi yang sungguh luar biasa. Merasakan kehadiran Allah. Dan dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan karunia yang luar biasa itu. Kembali, dua pribadi ini, dua ibu ini, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Maka disini kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah dalam hidup dan kehidupan ini merupakan rangkaian syukur? Atau sebaliknya, dalam hidup dan kehidupan ini menjadi rangkaian keluhan? Kita bisa merenungkan kehidupan kita secara pribadi. Mari kita belajar dari dua orang ibu yang sungguh luar biasa ini. Hidupnya dipenuhi dengan rangkaian syukur. Maka semoga kita dalam hidup dan kehidupan ini juga menjadi pribadi-pribadi yang mampu melihat kuasa Allah, campur tangan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita pun juga dipenuhi dengan rasa syukur itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bapakmu Tuhan. Bapakmu Tuhan. Kami wartakan hingga engkau datang. Bapakmu Tuhan. Bapakmu Tuhan. Bapakmu Tuhan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1